Tim patroli Walet Sat Samapta Poresa Bandar Lampung meringkus dua remaja yang berstatus pelajar karena membawa daun ganja kering, keduanya yaitu MR 18 tahun dan RR 16 tahun, warga Teluk Betung Barat Bandar Lampung. Kedua pelajar ini diamankan saat petugas patroli melakukan hunting di kawasan pusat olahraga Stadion Pahoman Bandar Lampung. Petugas curiga karena kedua pelaku duduk di lokasi gelap. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan satu paket ganja. Kasat Sabara Poresa Bandar Lampung, Kompol Suwandi menjelaskan kedua pelaku diserahkan ke Sat Narkoba Poresa Bandar Lampung. Dari pengakuan tersangka, barang haram dibeli dari seorang melalui media sosial dan akan kembali dijual. Malam, saat patroli keliling kota, kemudian memang sudah kami arahkan untuk di daerah-daerah tertentu, yaitu kayak semacam daerah Pahoman, itu memang kerapan-kerapan anak-anak nongkrong. Lepas dah saat melintas di Stadion Pahoman, itu digelapan, melihat dua orang, anak sedang nongkrong di atas motor. Kemudian dilakukan penggeledahan, ternyata di kantongnya didapetin satu paket ganja. Nah, paket ganja itu tersebut, itu dari beli dari online, ya IG online. Dan rencananya akan dipecah menjadi tiga paket, karena ada pemesanan, setelah HP-nya itu diperiksa oleh anggota, itu ada tiga pemesanan. Tim Patroli Walet Sat Samapta Poresa Bandar Lampung akan lebih giat melakukan hunting guna menekan penyebaran narkoba di wilayah hukum Bandar Lampung. Randy Mahardika melaporkan.